Intro Dalam upaya peningkatan jangkupan vaksinasi yang tinggi dan merata termasuk dalam rangka pelaksanaan pelayanan vaksinasi COVID-19 melalui peningkatan akses terhadap pelayanan vaksinasi berkualitas Polteges Kemenkes, Surakarta menjadi salah satu instansi yang diberi amanah untuk dapat mendukung percepatan pemberian vaksin COVID-19 kepada seluruh warga Indonesia Polteges Kemenkes, Surakarta telah membuat alur pelayanan vaksinasi COVID-19 dengan taat pada protokol kesehatan Pelayanan vaksinasi dilaksanakan dengan standar yang telah diletapkan Kesiapan tenaga terlatih Sarana-prasarana Polteges Kemenkes, Surakarta siap menyukseskan program vaksinasi COVID-19 Dalam proses vaksinasi COVID-19 Talon penerima vaksinasi akan melalui beberapa rangkaian terdianan dimulai dari meja 1 meja 2 meja 3 dan meja 4 Seluruh hasil dari pelayanan vaksinasi COVID-19 akan di-applicer langsung menggunakan aplikasi T-Care Terima kasih telah menonton! 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 untuk pemeriksaan tekanan darah tubuhnya 36,5 tidak ada dengan 187 Pak itu tekanan darahnya 130,280 baik tekanan darah Pak Setian selalu 32,280 lalu nasinya 119 jadi Pak Setian merasa deg-degan lalu tekanan darahnya dalam batas normal atas nah kemerahan setelah ditunjuk vaksin itu merupakan satu hal yang wajar karena respon tubuh masing-masing orang itu berbeda-beda untuk penanganannya cukup dilakukan kompres hangat setelah bulan hari ini kompres hangat lalu setelah itu ketika gejala itu tidak hilang dalam waktu 8 jam Pak Setian bisa datang ke hasil vaksin untuk memeriksa kandai kemerahan iya Pak baik, ada yang ingin ditanyakan? tidak ada terima kasih, semoga sehat terlalu nanti setelah lewat 30 menit kalau tidak ada kejala bisa pulang terima kasih demi kesehatan bangsa Indonesia yang lebih baik sukseskan konstinasi COVID-19 terima kasih 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 terima kasih